3 2 1 Semburan roket ini menyebabkan lubang sebesar ini mas bro Saya masukkan anot terlutar parasut elektriknya Semoga anot ini bekerja dengan baik Sama buka parasut Inilah yang saya harapkan Roket ini terbuat dari kertas noskondri Dari setiropong Kita pasang roket pada peluncur Sepertinya sudah lulus Saat ini kita pasang roket igniter Ini angin terlalu besar juga Mungkin agak bergelok ini roket Daripada hujan Kita gak munculin Membunuh cuaca cerah Walaupun angin besar Tapi gak apa-apa Kita hubungkan igniter dengan igniter controller Dan cara dijepit ya Roket ini menggunakan bahan bakar gula Seberat 70 gram Lihat seberapa tinggi nanti roket ini terbang Ukuran roket ini panjangnya 1 meter Diameternya 3 inci Roket sepertinya sudah siap Mari kita munculkan bersama-sama Kita hutung mundur Mulai dari 3 3 2 1 3 2 1 Sangat cepat roket ini meluncur Ini tayangan lambatnya Sayangnya apalagi gak mau keluar Roket pun jadi turun bebas Dan airnya pun jadi seperti ini Terusak ya Alat pelontar palatnya gak mau bekerja Apa ya penyebutnya Noscon sampai hancur berkeping-keping Gak apalah Nanti kita bikin lagi Ruki bilangan rupiah ini rasbu Mari kita amati Apa penyebabnya Uji coba yang kemarin Mesinnya bocor Ini alat penghibah panggirnya Seperti itu Seperti itu Kayaknya Oke Nggak pecah Sebetulnya putus Labelnya Atau Balanya gak mau menyentuh Tutup ya Untuk mesinnya Bagus bagus, nozzle gak banyak tergigis dan gak ada kebocoran terima kasih telah menonton video ini teman-teman